Purpo ID kembali menyapa beranda youtube anda di konten singkat ini kita akan memasang inserter trimmer yang akan kita pasang pada table show selain itu kita juga akan membuat fans ke knockdown yang akan kita integrasikan dengan table show dengan memasang inserter trimmer maka akan menghemat waktu, tenaga dan tentunya menghindari kesalahan yang sering terjadi dan tentu saja akan mengubah cara anda bekerja dengan menggunakan musim trimmer seperti apa keseruannya? ya kita mulai pertama kita tentukan posisi peletakan trimmer untuk efisiensi tempat maka saya memanfaatkan ekstensi dari table show kemudian kita amal dimensi aktual dari inserter trimmer kemudian kita ukur ketebalan dari inserter tersebut kita mendapatkan ketebalan sekitar 7mm kita optimalkan fans table show sebagai referensi dan juga kita bisa memanfaatkan plywood untuk membuat pembatas pada sisi atas dan juga sisi bawah fans trimmer harus kita setting secara teliti agar coakan yang kita buat ukurannya benar-benar presisi dengan pelet dari inserter trimmer kita buat garis pinggirnya terlebih dahulu pada bagian tengah bisa kita trimmer secara random atau bisa menggunakan pahat mohon maaf sedikit insidensial dan seperti ini hasil coakan yang sudah kita buat kita coba pasang inserternya dan hasilnya cukup presisi kemudian kita buat lubang pada bagian tengah coakan sehingga body trimmer bisa kita masukkan dari sisi atas dengan menggunakan mesin jigsaw maka dengan mudah kita bisa membuat lubang sesuai ukuran yang sudah kita amal terlebih dahulu jika mesin trimmer yang kita gunakan memiliki pad berbentuk persegi maka kita tinggal memasang trimmer tersebut pada inserter kemudian memasang pada meja yang sudah kita siapkan karena mesin trimmer yang saya gunakan memiliki pad berbentuk lingkaran dan juga lubang bautnya tidak sesuai dengan lubang yang ada di inserter maka kita harus membuat semacam dudukan kita manfaatkan potongan mica potongan mica berfungsi sebagai adapter yang akan kita pasang pada pad trimmer sebelum kita pasang pada inserter kita amal terlebih dahulu posisi lubangnya dengan memanfaatkan pad trimmer bawaan kemudian kita buat lubang dilanjutkan dengan membuat contorsing sehingga baut yang akan kita pasang bisa benar-benar rata dengan permukaan dari adapter yang kita buat dengan proses yang sama kita membuat mal dari penutup inserter sehingga kita bisa memilih penutup inserter sesuai dengan mata trimmer yang akan kita gunakan selanjutnya kita rakit trimmer pada inserter kemudian kita coba pasang pada meja yang sudah kita siapkan kemudian kita pastikan posisi inserter sudah benar-benar level dengan meja yang sudah kita siapkan sehingga pada saat pemakaian kayu tidak akan mengikut pada sisi inserter dan kita bisa mencoba hasilnya cukup memudahkan pekerjaan kita bukan agar lebih berfungsi maksimal dan efektif kita akan mencoba membuat fans yang bisa kita bongkar pasang dengan menggabungkannya dengan fans table saw fan yang digunakan adalah sisa potongan blockmin dari proyek saya sebelumnya blockmin kita potong sesuai dengan ukuran dari dimensi fans table saw selalu gunakan color cut slider untuk melakukan pemotongan agar kita terhindar dari potensi kickback kita buat struktur rangka fans terlebih dahulu dengan ukuran yang presisi dengan fans table saw sisi rangka sebelah luar kita buat potongan slot dengan ketebalan sekitar 5mm yang nanti akan kita fungsikan sebagai tempat baut pengunci yang bisa kita geser-geser selanjutnya kita buat lubang memanjang dengan menggunakan meja trimmer yang sudah kita buat tadi dan prosesnya jauh lebih mudah daripada kita harus memegang mesin trimmernya lubang memanjang ini nantinya akan kita fungsikan sebagai akses untuk menempatkan baut pengunci sehingga cover fans bisa kita geser-geser sesuai dengan kebutuhan kita menyesuaikan dengan ukuran mata trimmer yang kita gunakan setelah material siap kita bisa mulai merakit struktur fans dengan menggunakan lem dan nelkan kita kunci posisinya kita coba terlebih dahulu klip untuk menyimpan pustik sehingga fans trimmer yang kita buat bisa dengan mudah terintegrasi dengan fans table saw kita berikan lem kemudian kita nelkan dari sisi samping sehingga tidak merusak permukaan melam itu kemudian kita gabungkan fans trimmer ke arah fans table saw kemudian kita klem agar lemnya benar-benar merekat dari sisi belakang kita bisa menguatkan dengan menggunakan skrup selanjutnya kita siapkan potongan kayu yang akan kita gabungkan pada nat pengunci dengan menambahkan potongan kayu ini maka nat tidak akan ikut berputar pada saat kita melakukan pengencangan atau pelonggaran baut selain itu juga akan memudahkan pergeseran penutup fans sesuai dengan kebutuhan pada saat kita akan menggunakan meja trimmer masih memanfaatkan sisa potongan blokmin kita akan membuat penutup bagian fans potongan blokmin kita potong menjadi dua bagian dengan ukuran sama rata dan seperti ini mekanisme kerjanya kita bisa melakukan adjustment dengan mudah menyesuaikan ukuran dari mata trimmer yang kita gunakan kemudian nat kita gabungkan pada potongan kayu yang sudah kita siapkan selanjutnya pada penutup fans kita buat lubang yang akan kita gunakan untuk menempatkan baut pengunci dan tentunya kita juga buat semacam contoursing sehingga pot pengunci bisa masuk dan rata pada permukaan penutup fans kemudian kita coba raket fans yang sudah kita buat dengan menggabungkan bagian penutup pada struktur fans dan seperti ini hasilnya penutup fans bisa dengan mudah kita geser-geser menyesuaikan kebutuhan kita pada saat akan menggunakan meja trimmer terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe nyalakan lonceng notifikasi agar anda tidak ketinggalan dengan projek menarik lainnya yang bisa dengan mudah anda temukan linknya di deskripsi share jika konten ini bermanfaat sampai ketemu di projek selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati